Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 20 Juni 2023 Berita utama datang dari Partai Hanura Sulsel, realistis target kursi Elektabilitas Partai Hanura yang terjum bebas pada pemilu 2019 lalu membuat target partai ini tidak buluk-buluk pada pemilu 2024 Target untuk mengembalikan kursi yang diraih dinilai sudah cukup dibandingkan harus mematok target tinggi lainnya dalam kontestasi pemilu 2024 Berita selanjutnya, SYL, saya kooperatif penuhi panggilan KPK Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo penuhi panggilan KPK setelah sebelumnya berhalangan untuk hadir Pemanggilan tersebut karena adanya dugaan korupsi pada Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga menyampaikan alasannya sempat mangkir dari panggilan KPK Jumat lalu Berita terakhir, jelang wukum di Arafah kursi roda dan mobil golf siap antar jemaah lansia Panitia penyelenggara haji telah menyiapkan sejumlah perahlatan yang dibutuhkan oleh jemaah haji khususnya perahlatan dalam pelahianan tambahan kepada jemaah haji lansia Jelang wukum, panitia telah menyiapkan kursi roda dan mobil golf yang siap untuk mengantar jemaah menjalankan rangkaian hajinya Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Social Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berikutnya